Tanpa merasa bersalah sedikit pun Tanpa mengandang aku masih bacak Kau pernah katakan cinta Aku suka tapi kau menghilang begitu saja Oke May selamat malam Apa lipsticknya kurang gak? Oke May apa kabar? Baik May sedikit cerita tentang perjalanan karir kamu dan akhirnya kamu sampai sini Ya pokoknya sih saya jadi penyanyi-penyanyi di panggung-panggung aja ya Di Lubuk Linggau Banyak juga teman-teman di Lubuk Linggau juga kan Nyanyi disitu di Lubuk Linggau Akhirnya saya kenal sama Yukmila Dia ajak ke Jakarta Suruh rekaman katanya kan Kenalin sama suaminya Karena suaminya pencipta lagu Bang Soto Pranto Aku terima kasih banget nih sama Bang Soto Pranto Udah ngasihin lagu Aku gak nyangka juga sampai setitik Sampai di saat ini ya Aduh bahagia banget Gak kayak penyanyi-penyanyi yang biasanya gitu Alhamdulillah banget Pokoknya udah nyampe di titik ini udah jauh banget Alhamdulillah banget pokoknya aku bersyukur Sama Allah bersyukur banget Itu aja sih ceritanya panjang banget sih ceritanya Gak bisa diceritain Seluruh sampai saat ini Ibaratnya kamu pernah mengalami ibaratnya perjalanan yang likaliku ya? Banyak banget Panjang banget likalikunya Mulai dari gajinya yang kecil ya Terus gak dihargain gitu Banyak panjang banget ceritanya Pernah ikut ajang pencarian bakat juga? Pernah Karena saat itu Waktu ikut ajang pencarian bakat Tapi terhenti karena Alasan aku kan punya keluarga Tuampung juga kan Tuampung pun keluarga Jadi Kalo aku udah lanjutin gimana keluarga aku kan gitu Mau digimanain keluarga aku Karena Yang nyari nafkah kan aku gitu Itu kamu ajang pencarian bakatnya apa? Akademi kalo gak salah saat itu Yang dutup akademi? Yang dutup akademi Kamu audisi dimana? Di Palembang waktu itu Barangannya siapa aja waktu itu? Banyak sih Banyak banget Ada ribuan peserta kalo gak salah ya Tapi saat itu terhenti Udah lah aku Capek banget Panjang banget Ininya kan udah lah Udah masuk Akhirnya Waktu itu Ya udah lah Aku Berhenti aja gitu kan Ulang aja gak Udah Udah oke semua Gitu waktu itu Nih Ibaratnya kan kamu Pada saat itu Ikut ajang pencarian bakat Banggota akademi yang pertama ya Barangan kamu Pran Celestri Banyak Arti kodong segala macem Gimana Kalo ibaratnya kamu juga pernah Maksudnya Bisa tampil disitu gitu Kebayang Kebayang gak sih Kalo pada saat itu Kamu gak Ada alasan keluarga gitu Enggak kebayang sih Alasan keluarga kalo saat itu tampil ya Enggak kebayang banget Gimana melihat mereka yang udah pada sukses Duluan lah Dari kamu Seneng banget Ya harapan saya Walaupun aku udah pernah gagal Ngikut Harapan saya Walaupun gak ngikut audisi Bisa sesukses mereka Itu aja Sebelum ke Jakarta Kamu juga kan Terkenal juga ya Di Palembang ya Ya di Lubuk Linggau Biasanya di Lubuk Linggau Saya terkenal di Lubuk Linggau Banyak yang tau Saya Menyanyi di Lubuk Linggau Tapi nama saya bukan Miryana ya Nama saya Menta Kalau di Lubuk Linggau Menta Di sini Tau juga Dari dulu juga nama saya di Jakarta Mee Tapi kalo nama asli saya Menta Kamu di sana Artinya Nyanyi dari panggung ke panggung ya Iya benar Dari panggung ke panggung Ngikut Sumatera Musik AMB Orgen Tunggal AMB Terus Orgen Tunggal Sadat 02 Teman-teman saya banyak juga di sana kan Yang men-support Saat saya pergi ke sini Banyak banget yang support Semua teman-teman support semua Kamu awalnya ke Jakarta tuh Kapan? Kayaknya Dulu sering bolak-balik aja ke Jakarta Tapi yang Udah Ketemu sama Bang Suto nya Kayaknya baru Akhir-akhir bulan ini Gitu Pertengahan bulan waktu itu kan Ketengahan bulan Tahun 2022 2022 Ketemulah Bang Suto Ketemulah Ayub Mila Diajaklah ke Jakarta Gitu Alhamdulillah ketemu dia Kan Tapi banyak juga orang-orang baik yang nolong aku disini Gimana perasaan Aira bisa Berkarin di Jakarta? Waduh gak nyangka banget Orang tuh susah ya Kalo Mau berkarin di Jakarta tuh gak semudah yang kita pikirkan Tapi Alhamdulillah jalan aku tuh lurus banget gitu Ada aja yang nolongin Ada aja yang baik disitu Kenal disitu Termasuk Kak Citra Yunita juga Kenalin sama temen-temennya Gitu banyak lah Pokoknya Alhamdulillah Bang Jadi bintang tamu di Cafe-cafe Jadi bintang tamu dimana Gitu kan Alhamdulillah Nanti juga tanggal 24 Akan ada show sama Saikul Jami Terus Pihak manajemen juga udah Ngasih job-job juga buat luar kota ya Agendanya ada agenda luar kota di Batam, Tegal Di Jawa Kemarin juga abis di Cerebon Alhamdulillah aku bersyukur banget Pokoknya Udah sampai ke titik ini tuh gak nyangka banget gitu Terus Dengan lagunya sendiri gimana? Lagunya Awalnya tuh Gender musiknya tuh gak kayak gini ya Tapi Setelah dirubah Aduh aku senang banget gitu Bang Soto baik banget gitu kan Ngasih lagu Yang Karakternya Masih nyambung Masih nyambung sama karakter aku Senang Senang banget pokoknya Pertama publish Apa bang udah dipublish? Publishnya kapan sih lagu ini? Gak tau ya kalo publishnya kapan Publishnya kapan Dan Segera ya? Segera ya? Iya mudah-mudahan segera Segera ya? Ibaratnya kamu juga sekarang sudah punya lagu yang dicutakan Bang Soto Gimana perasaan kamu? Waduh senang banget Gak semudah itu ya Orang bisa dikasih lagu sama Bang Soto kan Dia juga kan paling ngeliat orangnya dulu Karakter orangnya dulu gitu Gak segampang itu Bang Soto ngasih lagu sama Bang Soto Tapi Dengan jiwa besarnya Mungkin Apa ya? Luar biasa sekali Bang Soto ngasih lagu sama aku Gak sembarangan orang juga mau ngasih lagu sama Bang Soto Gak Gak Harapan kamu? Kan ini juga akan segera dirilis ya lagunya Gimana harapannya? Harapan aku semoga lagu aku bisa bumi kayak lagu-lagu orang lain ya Dan aku juga banyak kenal oleh masyarakat lagu aku disenangin orang Gitu aja sih harapan aku Gitu aja Gitu aja Semoga bisa makin banyak lagi yang suka melagu-lagu ini Gitu kan Gitu aja Gitu aja sama gerakannya sama intunya sama karakter suaranya Enerjiknya Gitu Gitu aja Gitu aja